assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di brajo channel nah bagi teman-teman yang baru berkunjungi channel kami mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami Oke sekarang kita lanjut baru-baru ini amana menopo dibuat salah fokus karena ada yang menanyakan tentang bilisya putra saat amana menopo mengadakan live untuk menjual produk kecantikan bersama sahabatnya mendengarkan nama abilisya putra disebut oleh temannya amana menopo langsung melirik siapa yang komen itu guys nah bahwa kalian Kak Bang Biri mana uh Kamada sekarang kok beda nah makin cantik dong terlihat amana menopo memberikan senyuman tipis ketika nama bilisya putra disebut guys nah menurut teman-teman dari gestur gerak-gerik ataupun dari mimpi wajah amana menopo apakah amana menopo masih mencintai bilisya putra silahkan jawab di kolom komentar dibawah ini guys Oke sekarang kita lanjut ke bilisya putra alih-alih ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada sahabatnya namun bilisya putra dan teman-temannya yang membawa kue ini gagal memberikan surprise pada temannya yang bernama Natasha guys yang sedang berulang tahun pada malam ini niat ingin memberikan kejutan kepada Natasha rupanya Natasha mengetahui semua ini guys Oke sekarang kita lanjut guys usai melakukan perawatan wajah rupanya amana menopo diterbak isu tidak mengenakan bahwa yang mengatakan amana menopo sedang operasi wajah guys oleh sebab itu banyak media memberitakan amana menopo akan gagal untuk menjalani syuting guys dan dipecat dari semua stasiun televisi karena amana menopo tentunya membutuhkan waktu beberapa lama untuk menjalani proses pengobatan dan perawatannya agar benar-benar sembuh dari operasi plastik ini guys tentunya dengan berita seperti ini amana menopo dan sahabat menopo merasa sangat dirugikan dan merasa kecewa guys karena isu-isu yang tidak benar ini guys padahal tujuan amana menopo ingin melakukan perawatan untuk mengencangkan wajah dan untuk merawat bagian-bagian tubuh yang diinginkan oleh amana menopo agar selalu terlihat cantik nah selain melakukan perawatan wajah rupanya amana menopo juga melakukan perawatan tubuh terlihat di video kemarin amana menopo sempat melakukan suntik di bagian perut itu bertujuan untuk menghilangkan agar lemak yang ada di bagian tubuh amana menopo agar selalu terlihat kencang dan cantik guys itulah makanya amana menopo selalu menyempatkan untuk melakukan perawatan demi kecantikan dan kekencangan wajah nih guys demi masyarakat yang melirik amanda menopo agar selalu terlihat cantik oke setelah kami melakukan perawatan agar selalu terlihat cantik dalam setiap semua penampilan amana menopo kali ini amana menopo mampir ke salah satu butik untuk memilih pakaian yang akan dipakai oleh amana menopo guys Oke demikian berumah saya ini lebih dan kurang kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh